Hai conference, kali ini kita akan membahas soal kesebangunan, di mana pada soal ini kita diminta untuk mencari panjang PS berdasarkan gambar berikut ini. Maka di sini akan saya buat garis bantu terlebih dahulu dari titik K yang memotong BT di titik C dan memotong PS di titik D, dan garis KD yang saya buat ini itu sejajar dengan garis RS. Maka panjang CT akan sama dengan panjang DS akan sama dengan panjang QR, yaitu sama dengan 10 cm. Maka bisa kita peroleh panjang BC juga, yaitu sama dengan panjang BT dikurangi CT, jadi sama dengan 17 dikurangi 10, atau sama dengan 7 cm. Maka di sini bisa kita peroleh 2 buah segitiga yang sebangun, yaitu segitiga Ki BC dan segitiga Ki PD, di mana kedua segitiga tersebut sebangun karena memenuhi syarat-syarat kesebangunan, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian memiliki nilai yang sama besar, dan sisi-sisi yang bersesuaian memiliki nilai perbandingan yang sama. Di mana sudut-sudut yang bersesuaian memiliki nilai yang sama besar, karena sudut Ki pada segitiga Ki BC dan segitiga Ki PD saling berhimpit, maka nilainya sudah pasti sama besar. Kemudian sudut Ki BC itu akan sehadap dengan sudut Ki PD, dan sudut yang sehadap akan memiliki nilai yang sama besar. Begitu juga dengan sudut Ki CB sehadap dengan sudut Ki DP, maka nilainya akan sama besar juga. Maka di sini perbandingan sisi PD dengan sisi BC akan sama dengan perbandingan sisi Ki P dengan sisi Ki B. Jadi, PD per 7 akan sama dengan 7 ditambah 6 dibagi 7, di mana 7 ditambah 6 adalah 13, dan jika 7 pada ruas sebelah kiri, kita pindahkan ke ruas kanan, kita peroleh PD sama dengan 13 per 7 dikali 7, yaitu sama dengan 13 cm. Maka di sini sudah bisa kita peroleh panjang PS, yaitu sama dengan PD ditambah DS, atau sama dengan 13 ditambah 10, yaitu sama dengan 23 cm. Demikian jawabannya. Sampai jumpa pada soal berikutnya.